Selamat datang kembali di channel Sumber Belajar Sahabat, kali ini channel Sumber Belajar akan memaparkan berbagai macam penyakit pada sistem pernafasan Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tak sehat Disini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia Yang pertama yaitu emphysema, merupakan penyakit pada paru-paru Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara Gangguan yang kedua yaitu asma Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambung jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin Yang ketiga, kanker paru-paru Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok Yang keempat, tuberculosis Atau terkenal dengan TBC Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas Dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru tersebut mati Akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah Dan gangguan penyakit yang kelima yaitu bronkitis Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat adanya infeksi Gejalanya adalah penderita mengalami demam Dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan Akibatnya penderita mengalami gangguan sesak nafas Dan yang terakhir yang keenam adalah influenza Atau yang terkenal dengan penyakit flu Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin Demam dan pilak Nah sobat sumber belajar itu tadi Keenam gangguan penyakit pada sistem pernafasan Dan itu terjadi karena dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat Oleh karena itu waspadailah kenam penyakit ini dengan menjalankan pola hidup sehat Agar kita terhindar dari yang namanya penyakit sistem pernafasan Terima kasih sobat Terima kasih